Untuk hari ini, saya akan menjelaskan mengenai penulisan daftar pustaka dan putipan. Adedek Maheswa, ketika membuat referensi, kita ada aplikasi yang bisa kita pakai, itu namanya Mendeley. Jadi, Adedek Maheswa, jika membuat daftar pustaka, saya sarankan pakai aplikasi Mendeley. Sebelumnya, mungkin Adedek Maheswa cenderung referensi yang dipakai kebanyakan buku. Namun, perlu diketahui, sumber referensi ini banyak. Misalnya, ada build, berupa tagihan, ada buku, buku bagian, ataupun book section, book capture, itu sama, kemudian ada case, ini untuk hukum, berupa kasus, kemudian ada program komputer, prosiding, kemudian ada ensiklopedi, ini yang film, katakanlah Didek Maheswa, kalau disipil ini jarang. Kemudian yang sifatnya umum, perekaman, jurnal, surat kabar, ini majalah, majalah, surat kabar, patent, laporan, kemudian ada statut, ini statut berupa, katakanlah postingan seseorang, yang di, baiklah, untuk status ini lebih kepada profil, ataupun berkaitan dengan laporan individu. Kemudian ada program televisi, tesis, ini untuk yang S2, kemudian ada web, kemudian ada kertas kerja, ataupun ya lazim kita perhatikan, kalah. Nah, di sini sebagai mahasiswa, referensi yang utama, yang sering digunakan adalah buku, jurnal, dan ensiklopedi, ataupun prosiding. Nah, untuk daftar pustaka sendiri, itu gaya daftar pustaka banyak. Ya, mulai dari, kalau di, saya coba, saya buka dulu fail ini. Kalau di teknik sipil, data pustaka yang dipakai adalah gaya IPA, American, American Physical Education. Okay, ini saya coba perlihatkan jenis referensi yang dipakai. Kalau di Microsoft Office Word, ini juga ada menu referens, tapi kalau tidak digunakan berupa aplikasi Mendeley, bisa juga, tapi agak repot. Kita di sini ada MAA, American Medical Association, menggunakan IPA, jadi American Psychological Association, SIG Edition, kemudian di Cagu, ini orang hukum. Kemudian kalau yang dari Prodi Electro, mereka pakai EAAA, Ternasona Electrical Engineering, nampak satu lagi yang ini. Kemudian ada kami kalau yang bahasa pakai MLA, Modern Graduate Association, kemudian Funkofer. Nah, kembali lagi, daftar pustaka ini, walaupun banyak lagi gaya yang terdapat dalam penulisan daftar pustaka. Yang penting ikuti pedoman, yang mana yang digunakan. Mimpinya ini banyak sekali daftar pustaka yang bisa dipakai. Mengapa daftar pustaka ini penting? Itu menunjukkan adedik mahasiswa referensi yang digunakan. Kapan kita pakai daftar pustaka? Untuk semua tulisan yang sifatnya ilmiah. Tapi berbeda kalau didik mahasiswa buat ilmiah populer seperti opini, itu dia nggak perlu dipakai yang namanya penulisan daftar pustaka secara lengkap. Baik, kita sekarang coba lihat dulu penulisan daftar pustaka yang dari buku. Yang terpenting saat menulis daftar pustaka dari buku, adedik mahasiswa input terlebih dahulu identitas. Saya coba lihat dulu yang auto-opo hand. Ini semuanya sudah saya input. Kalau yang ini berupa laporan. Nah, ini salah satu contoh buku. Identitas yang harus dimasukkan dalam buku adalah dia judul, kemudian penulis. Katakanlah, nama saya Rahmat Mutihal. Tentu, nama terakhir dipindahkan ke depan. Jadinya Mutihal Rahmat. Misalnya di sini, Rahmi Namira Ufrida. Kemudian tahun, ini halaman nggak terlalu penting, tapi ketika di input. Jadi gini, kalau di publikasi luar negeri, mereka itu dibedakan antara jurnal dan buku. Kalau buku, wajib dicantumkan halaman. Sedangkan jika jurnal, itu tidak perlu. Makanya ada, katakanlah tahun, kemudian pek berapa. Nah, kemudian kota penerbit. Ini yang paling penting. Baik, ini saya coba input langsung di Microsoft Office Word yang sudah kita sinkronisasi dengan aplikasi Mendeley. Nah, saya gini, menurut sini tinggal kita pilih insert for citation. Kita ketik judul. Langsung muncul. Tunjukkan yang akan muncul referent ataupun kemana link yang ditujukan. Nah, ini sudah keluar. Dan di ujian akhir semester sendiri, nanti saya juga akan menanyakan soalnya berkaitan dengan penulisan daftar kustaka juga. Mulai dari jurnal, buku, prosiding, sampai kepada webpack, kalau tadi namanya yang berupa website. Nah, ini tidak tahu ini kenapa bisa lambat sekali. Oke, sebentar dulu ya. Ini mungkin karena aplikasi yang terlalu banyak terbuka. Baik, ini sudah keluar. Sudah muncul di Microsoft Office Word. Nah, ini yang muncul di bagian daftar kustaka. Menurut Hantono, karena kita penulisannya di awal, kalau di bagian akhir, di akhir paragraf itu, ya seperti tadi kita buat dalam kurung. Tapi kalau misalnya di awal, ya buat saja seperti ini. Menurut Hantono dan Rahmi, mengatakan Menurut Hantono dan Rahmi, ekonomi kreatif, katakanlah ya, kreatif. Nah, ini jika pakai aplikasi Mendeley, dia tidak redpock lagi. Langsung muncul. Yang berupa penulisan daftar kustakanya. Tinggal dipilih, ataupun didekat, insert bibliografi. Ini ya, keluar otomatis, dia berupa daftar kustakanya. Saya pribadi sekarang, enggak lagi, kalau dulu hafal lah. Penulisan daftar kustaka, itu dikenal, ataupun disingkat dengan Nataju Tempi. Nama, Tahun, Judul, Tempat Penerbit. Tetapi sejak saya menggunakan aplikasi Mendeley ini, ya agak sedikit terbantu, karena kan banyak sekali jenis daftar kustaka yang ada. Kita, saya pribadi, enggak mau menghafal, karena hal ini kan bukan sebuah keharusan untuk kita hafal, tapi ini lebih kepada penerapan. Baik, tadi saya hentikan bagi layak, karena lambat di laptop. Nah, ini sudah muncul urutan penulisan daftar kustaka. Untuk daftar kustaka dari buku, urutannya, nama, kemudian tahun, judul, kota penerbit, dan penerbit. Nah, sekarang coba kita lihat daftar kustaka dari jurnal. Ini dari buku, kemudian dari jurnal. Nah, berbeda halnya buku dengan jurnal. kalau misalnya untuk buku, itu untuk jurnal perlu ditulis secara lengkap berkaitan dengan volume normal. Dia harus lengkap untuk, apa lengkap dimasukkan di dalam aplikasi Mendelini. Nah, saya ambil salah satu yang jurnal. Ini enggak ada fail ya. Saya mau yang ada fail ya langsung. Baik, saya ambil salah satu yang sudah. ada fail-nya di sini. Kebetulan saya lagi susun juga alpiker. Ini ya, tampil bahasa Indonesia saja. Lalu, agak sulit nanti kita perasakan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di jurnal, ini yang perlu Adedik Mahesua cermati dengan jelas. Berupa judul, kemudian penulis. Selanjutnya, ini nama jurnal. Ini kan jurnalnya jurnal pemikiran sosiologi. Kemudian ada tahun, volume, normal, dan halaman. Jurnal, yang paling terpenting itu Adedik Mahesua, jangan lupa mencantumkan halaman. Beda halnya dengan buku tadi. Jika jurnal, wajib dicantumkan halaman. katakanlah kita mau kita ambil salah satu para kalimat yang terdapat di dalam jurnal. Nah, ini langsung kita copy. Intinya gini, ketika menulis, Adedik Mahesua, kita ada dua jenis kutipan. Ada kutipan langsung, dan kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung, ya kita pindahkan otomatis seperti ini. Tidak perlu kita edit. Dan langsung nanti kita masukkan siapa yang buat article ini, apapun istilahnya identitas penulis. di bagian akhir kalimat tersebut. Sudah saya coba insert for citation. Nah, jika menggunakan aplikasi Mendeley tadi, dia sistem akan membaca dengan cepat untuk penulisan daftar pustakanya. Nah, di sini apa yang perlu dicermati untuk penulisan daftar pustaka dari jurnal dimulai dari urutan nama penulis kemudian tahun judul yang perlu dimiringkan adalah nama jurnal kemudian volumenya. Sedangkan yang lainnya itu tidak perlu. Baik, kita perhatikan. Ini tadi kita buat dalam kutipan langsung yang mana tidak kita edit sama sekali redaksi di dalam kalimat tersebut. Sedangkan kutipan tidak langsung, kita ambil yang terdapat dalam paragraf ataupun kalimat yang kita citasi. misalnya disini ujaran kebencian mengirik kebebasan pendapat di media sosial. Kita inti dari kalimat ini adalah di media sosial banyak di media sosial terdapat ataupun berpotensi terjadinya ujaran kebencian. Media sosial berpotensi postingan di media sosial. berpotensi terjadinya pelanggaran terjadinya ujaran kebencian. Nah, ini merupakan kutipan tidak langsung. ini tinggal kita tulis lagi kutipannya ataupun istilahnya itu sumbernya tadi kita input lagi di dalam tulisan. Nah, jurnal sendiri ada banyak ragamnya. Mulai dari jurnal internasional sampai jurnal nasional. Dan di jurnal nasional itu sendiri juga ada lagi ada jurnal nasional terakreditasi ataupun jurnal yang tidak terakreditasi. Jadi, silahkan pilih referensi yang sebagus mungkin. Kuna mendukung keakuratan tulisan yang kita buat. Nah, ini jelas untuk buku sudah tadi kemudian jurnal lalu kita lihat berupa prosiding. Ada deh Maheswa, prosiding itu dibuat ataupun istilahnya dihasilkan dari pertemuan ilmiah. Pertemuan ilmiah di sini berupa katakanlah ada seminar internasional ataupun ada loka karya. Dari loka karya tersebut makalah yang dipresentasikan kemudian dibukukan. Jadilah yang nampaknya itu prosiding. Mungkin beberapa waktu lalu Universitas Tekumal ada menyengarakan seminar internasional berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Makalah yang sudah dihasilkan ataupun dipublikasikan dalam forum tersebut kemudian dibukukan jadilah prosiding. Tentunya untuk prosiding tingkat keilmiahannya juga tinggi dibandingkan dengan buku. Karena tidak semarangan buku yang di prosiding yang diterbitkan ini bisa berada luas dengan kita lain untuk hasilkan sebuah prosedur untuk beberapa tahapan. Mulai dari seleksi abstrak, seleksi makalah, sampai kepada tahapan penyuntingan. Sedangkan buku itu kita ada duit berapa katakanlah 500 ribu, kita pergi ke penerbit, jadilah buku tersebut. Baik, kita coba lihat yang dari prosiding. Untuk prosiding sendiri, dia yang perlu diperhatikan ada yang namanya waktu penyelenggaraan. Kalau jurnal, dia kan tidak. Baik, ini salah satu proseding. Ini proseding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Informasi yang harus dicantumkan adalah judul, kemudian penulis, ini penulis ada satu, dua, tiga, empat orang. Sama, aturannya tetap nama penulis, katakanlah rahmat nama belakangnya dipindahkan ke depan. Kemudian proseding title ini untuk judul dari kegiatan tersebut, tahun, halaman. Kemudian ada kotanya di mana, siapa penerbitnya. Ketika menulis proseding, yang muncul ataupun urutannya adalah saya coba pegang lagi di layar biar tidak ada yang terlewatkan. Hasil penelitian dari ini. sangat membantu sekali jika pakai aplikasi Mendeley ini. Yang pertama, kita tidak lupa ataupun daftar pustaka yang kita cantumkan itu tidak ada yang terlewatkan. karena kalau dibuat manual, kadangkala di dalam teksnya itu ada. Di dalam ataupun di daftar pustaka tidak dicantumkan. Ataupun sebaliknya, di daftar pustaka ada, sedangkan di dalam teks itu tidak dibuat. Nah, ini dari proseding. Kita lihat bagaimana urutan penulisan daftar pustaka. Nah, kalau lebih dari dua orang, lazimnya kita ini buat di KK. Lupa di daftar pustaka bagaimana daftar pustaka harap ditulis secara lengkap penulisnya. sedangkan di dalam ini, dalam teks cukup buat aja di KK. Nah, ini urutannya. Baik, untuk urutan dari proseding sama dengan jurnal bedanya dia nanti ada dimana diserahkan. Penulis kemudian tahun judul ini karena dalam bahasa Inggris dibuat dalam prosiding seminar nasional kelautan dan seterusnya. Kemudian ada tempatnya dimana kemudian penerbitnya itu apa. Baik, ini ada sudah tiga referensi yang bisa dipakai. Saya mengharapkan yang digunakan adalah ini saja buku, jurnal, prosiding. Oh Pak, kami ambil dari web karena kalau teknik kebanyakan untuk katakanlah list harga itu kan terjadi fluktuatif intinya ada perubahan. Boleh ambil dari web tapi ambil yang dari web yang sifatnya itu lembaga bukan personal karena jika diambil dari web katakanlah blogspot wordpress itu tingkat keilmiahannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Katakanlah ada siswa SMP ataupun SMA belajar membuat postingan di web masa kita yang kuliah kita contoh yang punya siswa tersebut. Dan maksud gini bukan tidak boleh kita ambil tulisan dari siswa bukan intinya tingkat keilmiahannya tidak terjamin tapi kalau yang ambil dari web tidak ada persoalan katakanlah kita ambil yang dari web ini ada juga yang dari web saya ambil yang dari Serambi Indonesia ini ini judulnya Arah Ekonomi Aceh Pasca Kandum LKS ini penulisnya Hafaz Purkani kemudian publikasinya di Serambi tahun 2021 kapan kita akses dan tautan ataupun setelahnya link yang digunakan nah kalau urutannya kita perhatikan artikel dari si ini menulis itu ibaratnya seni juga kapan kita mau cantumkan penyataan kapan itu dibuat maksud gini kebanyakan orang di awal selalu menurut hatono menurut siah itu kan sifatnya monoton bisa kita buat hasil penelitian ini kemudian berdasarkan pemikiran berdasarkan pendapat kemudian gak selamanya di awal bisa juga kita cantumkan di akhir seperti ini nah apa urutan dari website dari web ini mulai dari nama kemudian tahun judul judul artikel judul postingan kemudian kapan kita akses ini oh pak bagaimana yang tidak ada tahun kadangkala yang postingan di web itu yang gak ditulis kosongin aja nanti tahunnya pasti dibuat no year tidak ada tahun tapi kebanyakan saya tidak merekomendasi yang demikian tetap saya mau kalau buat referensi kapan dipublikasikan tulisan tersebut tersampaikan dengan jelas karena ya kita tidak tahu ini layak ataupun tidak dari tulisan tersebut baik ini sudah ada buku jurnal proceeding dan website saya daripada itu ada banyak lagi referensi seperti saya katakan tadi tapi saya tidak merekomendasikan adik maizwa saran saya ambil sebanyak-banyaknya referensi dari jurnal kemudian dari buku boleh tapi yang utama tetap jurnal karena kalau tingkat keilmiahan yang paling tinggi dia tetap dari jurnal bukan buku karena buku seperti saya katakan tadi siapa ataupun saya punya duit saya publikasikan langsung jadi baik kira-kira ada yang mau ditanyakan ataupun didiskusikan ini berhubung pun Zoom gratis jadi tidak begitu lama yang Zoom kampus ini belum dapat saya tidak lupa tautannya kalau semester lalu memang ada yang untuk MKU kami pakai tautan tersebut baik kira-kira ada yang mau ditanyakan nanti video rekaman ini saya bagikan lagi di grup bagi yang berhalangan hadis bisa menonton rekaman perkuliahan baik ada yang mau ditanyakan ada gak yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi ataupun perkuliahan kita baik kalau tidak ada saya coba absen dulu yang hadir pada hari ini perlu saya tegaskan lagi untuk daftar pustaka ini bukan sifatnya teori ini diharapkan dipraktikan ketika menulis menulis makalah membuat tugas berkaitan yang diinstruksikan oleh dosen silahkan gunakan referensi yang termutakir kalau dulu kita agak repot untuk mendownload jurnal ataupun kita untuk mencari jurnal kita harus ke perpustakaan sekarang ada di mahasiswa untuk referensi saya rasa gak begitu sulit lagi sumber referensi yang bisa ada di mahasiswa cari ya kalau di internet saya merekomendasikan yang pertama yang pertama google schooler ya adik mahasiswa jangan gunakan google yang umum tapi pakai google schooler di google schooler ini silahkan diketik apa pencariannya misalnya kalau saya tadi sudah mencari kesalahan kerajaan dalam BIPA disini cari karena ini keilmiahannya itu jelas dipublikasikan katakanlah di web jurnal kemudian yang pertama saya merekomendasikan kalau mencari referensi yang dari internet ambil gakudah respect sekarang gakudah sudah berubah kementerian referensi internet yang bisa didik mahasiswa cari yang kedua itu di Garuda Kendikbud katakanlah disini teknik sipil mau dicari semua keluar jika masuk gini setiap jurnal itu database-nya di Garuda Kendikbud jadi cari referensi disini kemudian saya rekomendasikan lagi kalau didik mahasiswa mencari referensi jurnal internasional itu ambil yang dari Springerlink ya Springerlink ini disini referensinya oh katakanlah kita mau cari architect tool semua ini salah spillingnya referensi oh saya mau ambil yang khusus yang artikel tadi ada disini ini jurnal internasional kemudian ini yang pertama Springerlink yang kedua saya mengharapkan ataupun merekomendasi itu jika internasional ambil yang di science direct ini yang science direct karena kenapa saya mengarahkan ke mari ini ini merupakan jurnal terindeks fokus dosen sendiri berlomba-lomba untuk mempublikasikan artikelnya pada jurnal yang berrepukasi internasional saya coba absennya dulu yang hadir pada hari ini nanti ya ini sebagai dokumentasi perkulian saja karena penilaian nanti saya coba sesuaikan selamat selamat menikmati